I can hear you Find the path with the razor wire Technically speaking, he's not really a murderer It's a cut through a chains He wants us to cut through our feet Make your choice Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua di bulan puasa tahun ini? Masih sering lemes? Sering tidur sampai aja nasar? Ya langsung aja kalau gitu buat kali ini Saya akan membahas sebuah alur dari cerita film legendaris Tentang perpisikopatan Film ini merupakan salah satu film pertama Yang saya sukai dari dunia psikopat Dimana sang psikopat memangsa korbannya Yang tidak tahu cara menghargai hidupnya Untuk dibuat berjuang Antara hidup dan mati Sesuai dengan kekuatan dari tekat mereka Akan banyak pucerat-kecerat darah di film kali ini Dan yang pastinya rada poik ya Biasa film thriller-thriller Oke langsung aja kalau gitu Kita masuk ke alur cerita filmnya Pet Intro Film berawal dengan tampilan seorang pria yang terbangun di dalam sebuah toilet yang sudah tidak digunakan di bangunan tua Pria ini ternyata tidak seorang diri di dalam ruangan itu Saat lampu dinyalakan terlihat pria satunya yang bernama Gordon dan seorang pria lainnya yang sedang tergeletak disana dengan luka di kepalanya Kedua pria ini nampak bingung dengan keadaan disana dimana diri mereka berdua di Borgol menggunakan rantai besar Gordon bahkan tidak ingat kenapa dirinya bisa sampai ke sana padahal hal-hal yang terakhir diingatnya adalah ia sedang berjalan pulang dari kantornya Gordon yang merupakan seorang ahli bedah ini menyuruh Adam untuk mengingat hal sebelumnya yang diingat sebelum ia tiba di ruangan itu Dan tiba-tiba mereka berdua menemukan sebuah kaset rekaman di dalam saku mereka masing-masing Di sini Gordon juga menemukan sebuah kunci dan sebutir peluru di dalam sakunya Namun sayangnya kunci itu tidak bisa membuka Borgol dari kaki mereka Adam kemudian berusaha meraih radio tip yang ada di tangan mayat pria disana untuk memutar kaset yang ada di dalam sakunya Setelah sedikit usaha Adam akhirnya bisa mendapatkan alat tersebut dan memutar kaset di sakunya Di dalam rekaman itu disebutkan tentang Adam yang akan mati hari ini atau selamat dan bisa keluar dari sana Kini giliran kaset milik Gordon yang diperdengarkan dan disini disebutkan bahwa Gordon harus membunuh Adam apabila dirinya ingin selamat dari sana Di rekaman itu juga menyebutkan sebuah tanda silang sebagai harta karun untuk dapat membunuh Adam atau pria di dalam rekaman tersebut akan membunuh istri dan juga anak Gordon Dan permainan pun dimulai Gordon lalu segera mencari sebuah petunjuk yang ada di ruangan itu dan ia menemukan sebuah gambar hati yang tercoret di sebuah toilet Adam kemudian mengobok toilet itu dengan menggunakan tangannya hingga ia berhasil menemukan sebuah plastik yang berisikan dua buah gergaji besi Tanpa pikir panjang ia lalu segera menggergaji rantai besi yang mengikatnya dan memberikan salah satu gergaji lainnya kepada Gordon Dan tiba-tiba Gordon mengatakan kepada Adam bahwa ia mengetahui siapa pelaku dari semua hal yang terjadi kepada mereka berdua Terima kasih telah menonton! Pada tubuh mayat tersebut ditemukan sebuah sayatan mirip puzzle yang mana ini merupakan ciri dari pembunuh bernama Jigsaw Meskipun secara teknis Jigsaw tidak membunuh secara langsung korbannya Namun Jigsaw ini mampu membuat korbannya membunuh dirinya sendiri dengan tujuan untuk selamat dari berbagai jebakan yang disiapkan oleh Jigsaw Ketiga detektif yang bernama Singh, Alison, dan Tab yang menangani kasus itu pun menemukan sebuah petunjuk yakni sebuah senter yang ditinggalkan oleh Jigsaw Di lain scene terlihat di masa lalunya, Gordon yang merupakan salah satu dokter di sebuah rumah sakit itu sedang kedatangan detektif Tab dan Singh di kantornya Yang berusaha untuk membawa dirinya ke kantor polisi terkait temuan penasenter milik Gordon di tempat kejadian perkara Di kantor polisi yang kemudian berbicara dengan pengacaranya perihal alasan penasenter itu bisa berada di TKP Tak berselang lama, detektif Singh masuk dan mempertemukannya dengan salah satu korban dari Jigsaw yang berhasil selamat untuk mendengarkan kesaksiannya Korban yang bernama Amanda itu akhirnya menceritakan kisahnya yang berhasil lolos dari permainan maut Jigsaw Amanda berhasil selamat dari kejadian itu setelah membunuh seorang pria yang telah diberi opium dosis tinggi Sehingga dirinya tidak bisa merasakan apapun saat Amanda membelah perutnya untuk mengambil kunci di dalamnya Jigsaw disini nampaknya sengaja mencari korbannya yang tidak bisa menghargai nyawanya sendiri untuk diadili dengan caranya Di scene utama kembali diperlihatkan Adam yang kurang mempercayai cerita dari Gordon Malah mengira bahwa Gordon adalah orang yang membawa dirinya ke dalam ruangan tersebut Adam yang marah kemudian mengambil sebuah pecahan kaca untuk menusuk Gordon Namun ia baru menyadari bahwa kaca yang ada di sana ialah kaca dua arah Adam lalu melempar kaca itu menggunakan batu kerikil dan mendapati sebuah kamera yang merekam kegiatan mereka berdua Gordon yang menyadari mereka tidak bisa melakukan apapun selain mengikuti peraturan dari permainan mematikan itu Akhirnya berusaha mencari tanda silang yang disebutkan di dalam rekaman sebelumnya Gordon kemudian terpikirkan tentang masa lalunya saat sang putri yang bernama Diana Mengalami mimpi buruk dan meminta Gordon untuk mengecek suara yang ada di dalam kamarnya Gordon kemudian melemparkan dompetnya yang berisikan foto dari putrinya Diana kepada Adam di dalam dompet Gordon ternyata Adam mendapati sebuah foto yang memperlihatkan sang putri dan istrinya sedang dalam kondisi terikat dan mulut tertutup kain namun disini Adam tidak memberitahukan perihal foto itu kepada Gordon Sin kembali berpindah ke masa lalu Gordon yang akhirnya dibebaskan dikarenakan tidak ada cukup bukti untuk menahannya Detektif Tuff kemudian kembali ke kantornya untuk menganalisis video rekaman dari Jigsaw Malam itu juga mereka berdua segera menuju lokasi yang dicurigainya sebagai tempat persembunyian dari Jigsaw Saat tiba di lokasi mereka berdua menemukan sebuah miniatur dari kejadian yang terjadi saat ini dimana Adam dan Gordon sedang terikat di dalam sebuah toilet bangunan tua Disana juga terdapat sebuah topeng kepala babi dan boneka yang menjadi ciri khas dari Jigsaw Dan tiba-tiba mereka menemukan seorang pria yang sedang berada di dalam sebuah jebakan Menyadari ada seseorang yang masuk ke sana, detektif Tuff dan Singh mencari tempat untuk bersembunyi Disini Jigsaw yang berhasil kabur setelah melukai Detektif Tuff itu pun dikejar oleh Singh Hingga di sebuah lorong Singh berhasil menembak Jigsaw dari arah belakang mengurangkan senapan shotgun yang dibawanya Kembali kepada Gordon dan Adam yang tiba-tiba Adam menyuruh Gordon untuk mematikan lampu di ruangan itu Setelah lampu di sana mati barulah muncul tanda silang yang disebutkan oleh Jigsaw di rekamannya Dimana di dalam tanda silang tersebut berisikan harta karun Gordon pun kemudian segera menghancurkan tembok tersebut dan menemukan sebuah kotak di dalamnya Setelah kotak tersebut dibuka menggunakan kunci yang ada di awal scene Dan di dalam kotak tersebut ternyata berisikan sebuah ponsel, beberapa batang rokok dan secari kertas yang ditujukan untuk Gordon Namun saat hendak menghubungi polisi Gordon baru menyadari bahwa ponsel tersebut hanyalah berfungsi sebagai penerima panggilan Diceritakan di masa lalu Gordon bahwa ia pernah mengalami hal serupa saat dirinya baru saja pulang dari kantornya Dan itulah awal mula Gordon bisa berada di tempatnya saat ini Gordon kemudian menanyakan kepada Adam bagaimana dirinya bisa mengetahui cara untuk menemukan tanda silang dengan cara mematikan lampu Adam yang sebenarnya mengetahui hal tersebut dari petunjuk foto yang ada di dompet Gordon sebelumnya Akhirnya memberikan foto tersebut kepada Gordon Panik setelah melihat foto tersebut, Gordon akhirnya menuruti penawaran dari Jigsaw untuk memberikan rokok yang ditemukan di dalam kotak sebelumnya kepada Adam Untuk diududnya, namun dengan sedikit trik untuk mengelabui sang pembunuh Namun ternyata Jigsaw telah mengantisipasi hal itu dan mulai menyetrum Adam yang berpura-pura tewas di dalam sana Setelah mengalami sengatan listrik di tubuhnya, Adam akhirnya mulai mengingat yang terjadi sebelum dirinya berada di dalam ruangan itu bersama Gordon Kini waktu menunjukkan Dan pukul setengah enam yang dimana artinya waktu mereka untuk meloloskan diri hanya tinggal 30 menit Kemudian ponsel yang dipegang oleh Gordon berbunyi dan terdengar suara Diana sang putri di dalam panggilan telpon tersebut Dan akhirnya kebenaran mulai terungkap Dimana disini sebenarnya Adam merupakan seorang detektif swasta yang disewa oleh seseorang untuk menyelidiki persilingkuhan yang dilakukan oleh Gordon bersama sekretarisnya Setelah Gordon menanyai ciri-ciri orang yang menyewa Adam untuk mengguntutinya Dan akhirnya Adam pun menggambarkan sosok seseorang yang ternyata itu adalah detektif TAP TAP ternyata telah diberhentikan dari kepolisian setelah rekannya tewas saat berusaha menangkap jigsaw TAP yang berkeyakinan bahwa Gordon adalah orang dibalik penggunuhan puzzle itu pun menyewa Adam untuk mengetahui gerak-gerik dari Gordon Dan setelahnya Adam memberitahukan kepada Gordon bahwa ada seseorang yang berada di dalam rumahnya tadi malam berdasarkan dari foto yang ia ambil selama memututi Gordon Gordon yang melihat foto itu ternyata mengenali pria yang ada di dalam foto tersebut Pria itu adalah Zeb salah satu pegawai di rumah sakit tempat Gordon bekerja Kini waktu telah menunjukkan pukul 6 dimana itu artinya waktu mereka berdua telah habis Zeb yang berada di balik layar monitor itu pun lalu segera mengambil pistol dan pergi ke tempat Gordon dan Adam berada untuk membunuh mereka berdua Namun istri Gordon yang sedang diikat di kamarnya berhasil lolos dan... Tapi yang mendengar suara tembakan itu pun lalu segera pergi ke kediaman Gordon Di sini Allison dan Diana berhasil kabur saat Zeb sedang melakukan adu tembak dengan Tapp Zeb yang berhasil kabur dari Tapp itu kemudian berusaha untuk menuju ke tempat Gordon berada Tapp di sini masih berusaha mengejar Zeb yang sedang menuju ke tempat Gordon Terima kasih telah menonton! Sedangkan Gordon menjadi panik saat mendengar ponselnya kembali berdering dan dirinya tidak bisa menggapai ponsel tersebut Setelahnya ia mengambil sebutir peluru yang berada di dalam sapunya sebelumnya Kemudian memasukkan ke dalam pistol yang ada di sana dan menembak Adam Di sisi lain istri dan putri dari Gordon berhasil selamat dan meminta pertolongan kepada tetangga mereka Tak berselang lama masuklah Zeb ke ruangan itu Zeb yang mendapati bahwa Adam telah tewas kemudian tetap berusaha membunuh Gordon Dan dikarenakan waktu yang telah habis sebelum Gordon mampu membunuh Adam Gordon kemudian berusaha pergi dari sana mencari bantuan untuk dapat menolong Adam yang masih terikat di dalam sana Adam yang berusaha mencari kunci dari mayat Zeb itu dikagetkan dengan temuan bahwa Zeb juga ternyata adalah seorang korban dari permainan mematikan jigsaw Dan di akhir scene kita dapat melihat bahwa mayat yang tergeletak di awal film ini adalah jigsaw yang sebenarnya Ia adalah salah satu pasien di rumah sakit tempat Gordon bekerja Ia juga mengatakan kepada Adam bahwa kunci dari borgol yang mengikat kaki Adam ada di toilet yang mana Adam secara tak sengaja telah membuang kunci tersebut Meskipun film ini sempat kontroversial dan dicekal di beberapa negara dikenankan kebrutalannya dalam adegan film Namun buat saya pribadi sangat teramat menikmati film ini Alur ceritanya cukup out of the box dibanding dengan film psikopat lainnya Dan film ini masih ada beberapa film lanjutannya Buat kalian yang doyan nonton film ginian dan pengen lanjut ke film selanjutnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar Jangan lupa berbuka puasa buat kalian yang menjalankannya dan seblak kumis lele warteg ceepak Terima kasih telah menonton!